Nah guys, sekarang kita ini udah ada di kelas S, baby championnya nih. Nah, kita mau tanya sama juri internasional, Pak Suwandi, soal kriteria untuk jadi pemenang itu seperti apa sih? Karena nanti juga berguna buat kalian yang sekiranya lagi nyari bahan-bahan progres, kita berarti karya yang S ya, Pak Suwandi ya? Jadi ada bayangan. Ada di kontes lain, ada kelas XS. Oh, ada lagi yang lebih kecil lagi. Tapi kita bahas yang sini aja. Nah, kita bahas yang S ini kriterianya apa aja, Pak Suwandi? Jadi untuk kelas S, kenapa ini jadi baby champion? Jadi baby champion itu juara tertingginya ya di kelas S. Jadi ini kan udah memenuhi semua kriteria. Dari bentuk badan, dari kemulusan, dari warna. Tentunya tidak boleh melebihi ukuran yang ditetapkan oleh panitia. Jadi untuk kelas S, ukuran yang ditetapkan oleh panitia dari 30 sampai 39 plus 1 toleransi. Jadi sampai 40. Jadi kenapa ikan ini juara? Dari mulai bentuk kepala, dia ada sendok. Ini ya Pak Juara? Ya, bentuk kepala. Dari mata kiri kanan, dia belen tidak ada turun sebelah. Dari kumis, dia juga sempurna. Sungut-sungut. Sungut atau kumis itu berbentuk huruf V ya. Dia nggak boleh begini juga, nggak boleh gitu. Itu nilai poinnya sempurna. Jadi ini kan seperti huruf V dia. Dia nggak boleh begini juga. Jadi itu nilai kumis sempurna. Dayung kiri kanan, dayung ya kiri kanan belen. Jadi nggak boleh ada yang begini, nggak boleh ada yang begini. Dia mesti begini. Benar-benar sama ya? Iya, sama kiri kanan berenangnya. Ekor dayung profesional. Ekor dayung, dayung harus panjang banget apa nggak, Suany? Kalau dayung itu harus panjang banget. Sebenarnya intinya kontes itu kita tidak mencari dayung paling panjang, ekor paling panjang, tapi ikan yang paling enak dilihat. Oh, gitu. Sekarang kita bandingkan sebelah. Saya mau tanya, saya sebagai juri dan Anda sebagai orang apa, ini sama ini menarik mana? Ini lah. Ya sudah, kan berarti kita nggak salah. Itu simpel aja kan gitu. Iya, iya, iya. Tetapi ya tidak boleh membandingkan gitu aja. Tapi secara detil-detil, tapi kita lihat matanya bagaimana, kumisnya bagaimana, bentuk kepalanya bagaimana, susunan sisiknya bagaimana, Ekor dayung bagaimana. Oh, susunan sisik? Oh iya, karena kan ada nilai poin sisik. Jadi sisik kiri-kanan mesti imbang, tidak boleh ada yang grepes, tidak boleh ada yang copot. Kalau copot, bukannya dia tidak bisa menang, tetapi mengurangin poin. Pengurang poin terbesar apa, Paswanya? Pengurang poin terbesar itu, biasanya dikumis. Karena kumis itu properti paling penting. Jadi ikan jadi tidak indah lagi. Tetapi kalau ikan cacat, dia akan didiskuikasi. Jadi ikannya di sini, Insya Allah yang jadi juara itu ikan-ikan yang mulus semuanya. Terus yang memberikan nilai plus terbesar untuk penilaian, ada ini? Anatomi. Oh. Jadi kalau kita memasukkan orang pragawati, dia punya postur tubuh yang sempurna, tidak boleh kakinya lebih panjang. Jadi anatomi itu paling penting. Anatomi keseluruhan. Keseluruhan Badang. Terus, keduanya dia gaya berenang. Ikan sebagus apapun, dia tidak mau berenang, didiam di bawah pun sama sekali dia akan jadi ikan yang juara. Oh, maksudnya gaya berenang, ikannya dia, atau gaya berenangnya gerakannya gitu? Gerakannya. Kan ada ikan yang diam saja, ada yang kocok, segala macam. Jadi banyak. Nanti dari situ, bisa tanya jawab nanti di Youtube-joutube itu. Mungkin kalau saya bisa masuk, saya bisa bantu jawab. Oh, keren, 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 keren. Jangan laksin. Apalagi, Kak? Enggak, ini kan kita di dunia kompetisi. Dunia kompetisi kan, ya mohon maaf, Pak Suwandi, orang yang terbaik, yang orang turunkan dong. Iya. Ada enggak peserta yang enggak puas dengan hasil penilaian? Setiap kompetisi, setiap pertandingan, setiap game itu, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Itu sudah pasti, itu sudah hukum. Itu dunia. Minimal, kita bisa memuaskan banyak orang. Tidak semuanya, gitu loh. Kalau kita bisa memuaskan banyak orang yang menang, dia tidak jumawa, yang kalah, dia bisa menerima kekalahan, itulah kontes yang sukses. Iya juga, ya. Gitu. Jadi, kalah, ya ikan saya emang, ya enggak pantas menang. Tahun depan kita coba. Nah, itu sebenarnya, di situ itunya. Itu tapi tantangan terbesar juga mungkin, untuk menyikapi... Ya, itu kita kalau kita di main dunia kontes, dan saya sebagai juri, ya kita, kita cari masukan sebanyak-banyaknya, supaya kontes ke depan lebih baik lagi. Jadi, kita bukannya tidak mau dikritik. Kita senang kritik, kasih masukan kami, supaya kami lebih bagus, bagus, lebih baik. Terus, waktu terdekat ke depan, Sia kapan lagi? Mau bikin kontes dan di mana? Belum terjawab dengan itu, karena kita mau sesama teman, sama grup-grup lain, mungkin mau ngatur contes yang bagus, biar enggak saling mendului. Ini kalau enggak salah yang keberapa, Pak Suwani? Kontes untuk Sia sih, udah yang keempat ya. Oh, udah keempat ya? Yang di sini udah kedua kali. Yang di sini kedua? Untuk Piala Dirjen. Hmm, gitu. Terusnya Pak Suwani, maaf, ngomong-ngongin lagi. Siap. Ini saya ngerasakan yang lain enggak begitu berwarna. Ini tiba-tiba itu juga poin juga ya? Iya, karena warna itu ada poin. Oh, ini poin ya? Karena super red, intinya kan merah kan? Ujungnya nanti merah. Makanya kalau dia lebih merah ya, pasti poinnya lebih tinggi. Ada tambah ya, selain foto-foto seluruhan, tambah lagi di warna. Oke, penasaran gue. Emang ini paling mencolok ya? Dari semua peserta di kelas S ya? Kita lihat langsung. Oh ya, ya pantas lah kalau ini. Oke lah, gitu kan. Masih lagi bagus ikannya kan? Udah, ada lagi? Cukup lah. Oke, kita pindah ke kelas M. Oke? Boleh, boleh. Boleh, ayo. Boleh. Terima kasih. Terima kasih.